Kegalahan singkat sebab terpeleset kepada sebuah jebakan yang sangat mematikan antara John Cochrane vs Howard Stanton Kedua pemain berasal dari Inggris dan permainan ini terjadi pada tahun 1841, sangat lawas John Cochrane sebagai putih menangkah pion E4 Dijawab pion C5, Sicilian Defense dan putih bermain dengan gajah kesempat Baudelar Attack dan pion E6 Selanjutnya baru kuda F3 dan kuda C6 Pion E5 menghambat pergerakan kuda kotak alami Jadi kuda ke E7 Dan setelah pengembangan kuda ke C3 Kuda ke G6 Menekan pion dua kali Dan langkah terbaik pada posisi ini pion D4 Untuk memperkokoh kedudukan pion serta membuka jalan bagi gajah gelap Tapi putih mengaktifkan menteri serta melindungi pion Namun ini adalah terlalu awal untuk mengeluarkan menteri Dan pada posisi ini kuda menyerang menteri dan pion di G2 Dan putih mengorbankan pion belakang menteri E4 menekan kuda Dan pada posisi ini hitam tidak mengambil pion Karena dia akan terjebak kalau makan pion Setelah raja F1 Kuda disini akan dipestikan hilang Jadi dia melindungi kuda dengan memajukan pion G5 Dan selanjutnya pion menyerang kuda Namun kuda disini tidak dipindah Melainkan pion D5 Sebuah jebakan Dan pada posisi ini putih tidak berhati-hati Melangkah pion makan pion secara empasan Karena putih mengira hitam blunder Dan sekarang coba temukan langkah terbaik pada posisi ini Selamat bagi teman-teman yang menemukan pion F5 Menyerang menteri dan menteri tidak mempunyai tempat aman Selain ke E3 Dan disusul kuda ke G2 Sekak dan memforking menteri Setelah raja F1 Kuda makan menteri Sekak dan putih langsung menyerah Karena dia sudah kehilangan menteri Pada awal permainan seperti ini Dan tentu Dia pasti kalah